Intro Halo Sobat Sans Film Semoga tak bosan bertemu dengan Sans Film Jawa santai yang akan selalu menceritakan kisah-kisah seputar perang dunia dan segala dilemanya Pada kali ini, Sans Film akan menceritakan kisah-kisah di awal Operasi Barbarossa Sedikit dijelaskan, Operasi Barbarossa adalah sebuah operasi di mana Nazi Jerman ingin menaklukkan Uni Soviet Kisah ini adalah kisah dengan pertempuran yang dahsyat Di mana saat itu, tentara Rusia harus menahan serangan brutal dari para tentara Nazi Jerman di Benteng Brice Tentara Uni Soviet di sini benar-benar dibuat tidak berdaya Bahkan, mereka semua bisa dibilang di bumi hanguskan dalam pertempuran tersebut Dari kubu Uni Soviet, banyak sekali korban yang tewas Baik dari kalangan tentara maupun para penduduk sipil di sana Mereka di sana benar-benar terjebak dan tidak bisa keluar dari benteng tersebut Baiklah sahabat Sans Film, langsung saja kita masuk ke ceritanya Tapi sebelum itu, bantu subscribe, like dan komen apa saja di bawah jika menyukainya Di suatu hari, pada tanggal 21 Juni di tahun 1941 di taman kota Brice Di situ, terlihat ada seorang anak kecil yang bernama Shasha Akimov Yang merupakan anggota pemain musik dari Resimen 33 Saat itu, ia sedang bermain musik untuk menghibur orang-orang yang ada di taman kota tersebut Terlihat, semua orang yang hadir di situ sangat gembira Tak lama kemudian, ada seorang anak perempuan yang mengalihkan pandangan Shasha Anak perempuan itu diketahui bernama Anya Dan ternyata, antara Anya dan Shasha sudah saling menyukai Di taman kota tersebut, hadir juga kakak Shasha yang bernama Andre Andre adalah seorang letnan muda Shasha ternyata hanya tinggal dengan Andre saja Karena kedua orang tua mereka telah meninggal terbunuh di Spanyol Pada saat perang di tahun 1937 Lalu kemudian, Shasha pun pulang ke Benteng Brice Yang merupakan markas dan juga rumah bagi Shasha Benteng Brice adalah tempat yang sangat luas Dan para penghuni benteng tersebut rata-rata adalah para tentara Uni Soviet dan keluarganya Di sisi lain, ada seorang mayor yang bernama Mayor Piotr Terlihat sedang mengobrol dengan letnan Finstein Mayor Piotr adalah orang yang sudah sangat berpengalaman di medan pertempuran Ia mengatakan bahwa kemungkinan Nazi Jerman akan menyerang mereka dalam waktu dekat Ia juga meminta kepada semua tentara untuk bersiap dan selalu bersiaga Mayor Piotr mengatakan, jika mereka diserang Maka mereka akan terjebak di benteng tersebut Apalagi, tentara yang ada di benteng Brice jumlanya hanya sekitar 8.000 saja Dan itu, belum termasuk istri dan anak-anak dari para tentara Mayor Piotr menjelaskan bahwa Gerbang yang ada di benteng tersebut Tidak akan membuat mereka semua bisa keluar Karena mereka semua tak akan punya banyak waktu Karena jumlah orang disitu yang sangat banyak Namun, letnan Finstein tidak mempercayainya Dan ia juga sedikit kesal dengan Mayor Karena ia menganggap ucapan Mayor Piotr bisa membuat para tentara disana panik Mayor Piotr lalu marah Karena ucapan pentingnya yang tidak dihiraukan oleh mereka Dan malah dianggap remeh Lalu Mayor pun pergi meninggalkan Finstein Pada malam harinya Kereta api milik tentara Nazi Jerman Mulai sampai dan menurunkan para tentara Jerman Setelah semuanya turun Mereka lalu mengganti seragam Nazi Dengan seragam Uni Soviet Pada keesokan harinya Pada tanggal 22 Juni 1941 Di jam 4 pagi Saat semua orang di benteng Brice masih tertidur nyenyak Tiba-tiba Mereka dikejutkan dengan serangan dari tentara Jerman Kekacauan pun terjadi di mana-mana Dan satu persatu gedung disana mulai hancur Segala ketakutan dan kepanikan Benar-benar melanda semua orang di dalam benteng Brice Pada pagi itu Menjadi hari yang sangat buruk bagi mereka semua Mereka semua tak menyangka Kalau Jerman akan menyerang secepat dan sedahsyat itu Dan pada jam setengah 7 paginya Setelah melancarkan serangan udara yang dasyat Tentara Jerman mulai memasuki benteng Brice Mereka pun menyerang dan membunuh semua orang yang ada Semua tentara dan warga sipil yang ketakutan pun mencoba Berlari keluar dari benteng tersebut Melalui gerbang bagian utara Namun sayang Usaha mereka semua sia-sia Ternyata disana sudah ada tentara Jerman yang menghandang mereka Lengkap dengan senjata mesinnya Mereka yang nekat keluar pun Langsung di Brondom tembakan Kemudian di gerbang sebelah timur Terlihat Mayor Piotr yang sedang mencoba menjaga tentara untuk keluar dari benteng tersebut Namun tak ada yang memperdulikannya Karena tidak digubris Ia bahkan sampai memberikan tembakan peringatan Agar mereka semua tidak kabur Mereka semua diperintahkan untuk mengambil senjata Dan bergegas untuk membuat pertahanan Bukannya malah kabur Di gerbang yang bernama Homsky Komisaris Fomin memerintahkan pasukannya Untuk mengintai musuh dari jendela Ia memerintahkan mereka untuk tidak membiarkan pasukan Jerman Melewati jembatan di depan benteng Ia juga Memberintahkan salah satu tentara Untuk mencoba menghubungi markas pusat Dan meminta bantuan Singkat cerita Para tentara Jerman terus menyesir tempat tersebut Dan Tanki Sepatov yang melihat hal itu Langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang tentara Jerman Lalu Pertempuran jarak dekat yang mengerikan pun terjadi Setelah pertarungan yang cukup senit Akhirnya Lieutenant Tanki Sepatov berhasil membukul mundur tentara Jerman Di sini dijelaskan Para tentara Soviet di benteng itu terbagi menjadi beberapa kelompok Dan masing-masing kelompok menepati beberapa tempat Salah satu kelompok di sana menepati gerbang Homsky Di bawah pimpinan komisaris Fomin Kelompok kedua ada di gerbang sebelah timur Dan pimpinannya adalah Mayor Pyotor Lalu kelompok yang ketiga ada di baris gerbang terdepan Di bawah pimpinan Lieutenant Kisevatov Lalu kita menuju ke gerbang Homsky Dimana komisaris melihat tentara Jerman yang sedang membawa sandera warga sipil menuju jembatan Komisaris lalu memerintahkan para pasukannya Untuk membidik dari balik jendela Sementara dirinya dan salah satu pasukannya akan pergi menemui tentara Jerman Saat sedang bernegosiasi Komisaris Fomin tiba-tiba memerintahkan para sandera untuk tiarap Dan seketika pasukannya yang sudah bersiap di jendela Langsung menembaki para tentara Jerman Para tentara Jerman pun berhasil dihabisi oleh para tentara Uni Soviet Dan warga sipil yang dijadikan sandera pun akhirnya selamat Lalu komisaris Fomin memerintahkan salah satu prajurit Untuk pergi ke kota dan meminta bantuan sesegera mungkin Prajurit tersebut pun tentu saja langsung bergegas menuju kota Saat ia sedang melewati gerbang utara Ia kaget dan sangat terkejut Karena jalan di depannya tertutup oleh mayat para tentara dan warga sipil Uni Soviet Ia pun kemudian kembali ke gerbang Homsky Ketika ia tiba di gerbang Homsky Ia langsung melapor kepada komisaris Fomin Ia mengatakan bahwa gerbang utara tidak bisa untuk dilewati Di gerbang sebelah timur Terlihat tentara Jerman sudah akan mulai menyerang dengan menggunakan tank Mayor Piotr yang melihat itu Langsung segera mengerahkan pasukannya Untuk bersiap menghadapi pasukan Jerman dengan senjata seadanya Para tentara Jerman pun sudah semakin dekat dengan mereka Lalu tiba-tiba Dari sisi kanan ternyata ada sekelompok tentara Uni Soviet yang membantu Mereka juga membawa senjata anti tank Salah satu tentara tersebut diketahui bernama Andre Yang di awal kisah diketahui adalah kakak dari Shashal Namun tidak berselang lama Para tentara Jerman mengetahui posisi Andre dan teman-temannya Tank-tank Jerman kemudian langsung membalas serangan mereka Mereka kesal dengan hal tersebut Mayor Piotr dengan segera mengarahkan pasukannya untuk maju Untuk menyerang para tentara Jerman dan tank-tank mereka yang tersisa Dan akhirnya Dengan semangat buang yang luar biasa Akhirnya tentara Soviet bisa menghabisi tentara Jerman Namun sayang Andre yang terkena tembakan tank harus terluka parah hingga sekarat Dan akhirnya Andre pun meninggal dunia 23 Juni tahun 1941 Shasha yang ternyata masih hidup Akhirnya bisa bertemu dengan Lieutenant Kisipatov Lieutenant Kisipatov yang ternyata ayahnya Anya Ditanya oleh Shasha mengenai keberadaan Anya sekarang Namun Lieutenant Kisipatov ternyata tak mengetahui keberadaan Anya Dan ia hanya terdiam Lalu Shasha langsung pergi dan menatakan bahwa ia akan mencari Anya hingga ketemu Saat sedang mencari Anya di sebuah gedung Tanpa sengaja Shasha bertemu dengan rombongan Komisaris Homin Saat itu Ia sedang menginterogasi tentara Jerman yang tertangkap Dan di saat yang sama terlihat pesawat Uni Soviet melintasi benteng Komisaris Homin dan pasukannya yang melihat hal itu Nampak sangat senang Karena mereka mengira bahwasannya sebentar lagi bantuan akan datang Namun naasnya Pesawat tersebut malah ditembak jatuh oleh pasukan Jerman Tapi beruntung Pilot pesawat berhasil selamat Dan ia Mendarat di benteng dengan menggunakan parasut Lalu kemudian Ia ditolong oleh pasukan Komisaris Homin Komisaris kemudian menanyakan pada pilot tersebut Perihal bantuan markas pusat yang tak kunjung datang Pilot itu mengatakan Markas pusat tak dapat memberikan bantuan Karena benteng beris sepenuhnya sudah dikuasai oleh nazi Jerman Dan kini Mereka harus menerima kenyataan berat Bahwa mereka Harus berjuang mati-matian untuk melawan serbuan tentara Jerman Dan tanpa bantuan dari markas pusat Pada tanggal 24 Juni 1941 Menyadari bahwa mereka semua tidak akan selamat Kemudian Komisaris Homin mengatur rencana Ia akan mencoba keluar dari benteng tersebut Meskipun harus menghadapi tentara Jerman yang sangat banyak Dan tentu saja mereka semua sangat kuat Ia meminta rencananya untuk ditulis dan diberikan kepada kelompok lain Ia mengajak agar kelompok yang lain bisa ikut bergabung Dan bersama-sama menghadapi para tentara Jerman Dan di saat bersamaan Tentara Jerman kembali menyerang mereka Dengan cepat Komisaris Homin memerintahkan salah satu pasukannya Untuk menyampaikan pesan tersebut Ke kelompok yang lain Sasha yang mendengar hal itu Langsung meminta kepada Komisaris Untuk bisa membantu menyampaikan pesan tersebut Karena Sasha masih kecil Tentu saja Komisaris Homin tak mengizinkannya Karena rasa nasionalisme Sasha yang begitu tinggi Ia pun tetap melakukannya Di tengah perjalanan Pasukan udara Jerman kembali melakukan pemboman di benteng bris Dengan serangan dasyat dan bertubi-tubi Serangan yang dasyat itu pun malah membuat pasukan pengirim pesan terluka parah Dan hanya menyisakan Sasha yang tidak terkena serangan Lalu, Sasha pun dipercaya untuk mengemban tugas sebagai pengirim pesan seorang diri Dan akhirnya, Sasha berhasil menyampaikan pesan tersebut Tanggal 25 Juni 1941 Pada jam 2 malam Para pasukan dari kelompok yang telah menerima pesan dari Komisaris Homin Telah bersiap di tempatnya masing-masing Sinyal tanda menyerang pun ditembakkan Dan sontak membuat semua tentara Soviet bergerak maju dengan semangat Mereka menyerang melalui tiga sisi Sisi gerebang timur Sisi gerebang holmski Dan dari sisi terdepan Di pos terdepan keesokan harinya Pasukan Soviet ternyata gagal dalam menembus pasukan Jerman Letan Kisipatov Memerintahkan warga sipil yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak untuk meninggalkan benteng Brice Termasuk istri dan anaknya Dengan perasaan sedih Ia memerintahkan mereka meninggalkan benteng tersebut Dan mereka hanya memiliki waktu 15 menit saja untuk keluar dari benteng Karena pihak Nazi Jerman menyetujui gencatan senjata selama 15 menit Untuk mengevakuasi para warga sipil Dengan membawa kain putih Warga sipil dengan perlahan mulai berjalan Dan secara bersamaan Shasha pun berhasil menemukan Anya Letnan Kisipatov kaget melihat anaknya Anya yang masih hidup Ia langsung berlari menghampirinya Dan lalu ia meminta Shasha dan Anya untuk keluar dari benteng bersama rombongan warga sipil tersebut 26 Juni 1941 Jam 6 sore Setelah semua warga sipil keluar dari benteng Brice Pertempuran kembali dimulai Pasukan Jerman kemudian menjatuhkan bom seberat 2 ton ke benteng Brice Dan ledakan dasyat pun terjadi di dalam benteng Tak lama setelah itu Tentara Jerman menyisir ke dalam benteng Hampir semua sudut benteng mereka periksa Dan mereka menghabisi sisa-sisa tentara Soviet yang masih selamat Komisaris Pomin yang diketahui seorang Yahudi Dan juga beberapa komunis yang tersisa Dieksekusi oleh tentara Jerman di depan gerbang Holmsky Sementara Mayor Pyotor Ia dijadikan sebagai tawanan perang Dan Letnan Kisipatov harus gugur pada pertempuran terakhirnya Saat itu, Letnan mencoba mengalihkan perhatian tentang Jerman Agar pasukannya bisa keluar dari benteng tersebut Namun, Letnan pun harus tewas Dan kini, benteng Brice harus jatuh ke tangan Nazi Jerman Dari kisah nyata ini Komisaris Pomin dianugerahi Order of Lenin Anumetra Di tahun 1957 Sementara Mayor Pyotor dan Kisipatov Dianugerahi Gelar sebagai palawan Uni Soviet di tahun 1967 Dan di tahun 1965 Berpuluh tahun kemudian Terlihat seorang kakek tua yang menangis di sebuah tubuh Ia sedang memberikan penghormatan di tubuh peringatan benteng Brice Yang ternyata adalah Shasha Di situ, ia ditemani oleh cucunya yang saat itu Seumuran dengan Shasha kecil Kakek Shasha terlihat sangat sedih Mengingat masa lelunya di benteng Brice yang sangat mengerikan Dan kisah pun berakhir Demikianlah cerita dari kisah nyata ini Semoga kalian menyukainya Terima kasih kepada yang telah menontonnya hingga akhir Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam menceritakan Apabila menyukainya Dimohonkan kebaikan hatinya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa